selamat menikmati teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena ke depan masih akan kita bahas mengenai soal-soal ini teman-teman yang perlu kalian pahami terlebih dahulu dan mungkin sudah banyak yang tahu bahwasannya tes karakteristik pribadi ini jawabannya semuanya memiliki skor hanya yang membedakan adalah jumlah skornya paling banyak adalah 5 dan paling kecil adalah 1 skornya pada saat memasuki tahun politik 2019 banyak sekali isu politik yang beredar selain itu tidak jarang beredar kabar yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik golongan tertentu atau hoax tentu saja hal tersebut bisa membahayakan persatuan bangsa yang telah lama dibangun sikap anda dalam menghadapi arus informasi adalah memahami hal tersebut sebagai strategi politik sehingga saya tidak ingin terlalu jauh memikirkannya dan hanya fokus pada bidang lain yang saya tekuni ini langsung kita eliminasi ya teman-teman ya karena ini menunjukkan ketidakpedulian kita poinnya rendah kalau tidak 2 ya 1 ini kemudian yang B ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar ini kita simpan dulu kemudian yang C memilah-milah dan selektif dalam menerima informasi ini juga kita simpan dulu kemudian yang D berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat simpan dulu dan yang E segera melaporkan kepada pihak yang berwajib bila mendapatkan informasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik serta mengancam persatuan bangsa hal tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran bagi penyebar informasi palsu sehingga dapat mengurangi beredarnya informasi palsu atau hoax kita analisis ya teman-teman kalau kita lihat poin C dan poin D ini ini sama-sama memiliki efek untuk kalian sendiri dan tidak memiliki efek untuk orang lain jadi memilah-milah dan selektif kemudian berhati-hati dalam menyebarkan informasi ini efeknya hanya kepada diri kita sendiri nah yang perlu kita pahami karena kita sebagai seorang ASN ceritanya maka tupaksi kita juga sebagai seorang ASN selain harus memberikan efek kepada diri kita sendiri maka juga harus memberikan efek kepada orang lain sehingga untuk poin C dan poin D ini kita eliminasi maka tersisa poin B dan poin E ya teman-teman jika B dan E kalau kita cermati memang sudah sama-sama memberikan efek untuk orang lain tetapi yang paling tepat adalah poin yang B karena di sini di poin E mungkin skornya 4 ya ini karena efeknya itu jangka pendek melaporkan kepada pihak yang berwajib jadi ya efeknya pada saat itu juga sedangkan untuk poin yang B ini efeknya lebih luas lebih berefek ke orang banyak karena ini melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi sehingga efeknya yang akan diterima lebih luas daripada poin yang E tadi ini efeknya adalah kepelaku saja kepelaku yang menyebarkan berita palsu tadi jadi yang paling tepat adalah jawaban yang B selanjutnya di daerah Anda akan diadakan kegiatan perlombaan antarinstansi salah satu bidang yang dilombakan adalah bidang yang Anda sukai sikap dan pandangan Anda yang A mengikuti perlombaan sesuai bidang saya dengan melihat dan memperkirakan kemampuan pesaing saya sehingga bisa memprediksi kemenangan nah ini kita langsung eliminasi ya teman-teman ya disini kenapa? karena ini kan belum bertanding tapi sudah memperhitungkan hasilnya gimana gitu seharusnya kalau ini adalah bidang yang kita sukai maka lakukan dulu yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga yang poin A ini kita langsung eliminasi untuk yang B mengikuti perlombaan sesuai bidang saya dengan mempelajari pengalaman rekan kantor yang pernah mengikuti perlombaan tersebut baik bisa kita simpan dulu yang C mengikuti perlombaan sesuai dengan bidang yang saya sukai dengan melakukan persiapan sebaik-baik mungkin dengan tekad akan mengeluarkan semua kemampuan saya bisa juga kita simpan terlebih dahulu dan yang D mempelajari teknik-teknik terbaik dalam bidang perlombaan tersebut sebelum berlatih sesuai dengan kebiasaan saya dengan sebaik-baiknya nah poin D ini kita eliminasi ya teman-teman karena yang ditanyakan itu sikap dan pandangan kita nah poin yang D ini ini sudah langsung ke aksinya gitu aksinya itu langsung dijabarkan disini padahal ini yang ditanyakan adalah sikap dan pandangan kita untuk yang E mengajak teman lain sebagai lawan percobaan agar saat saya berlatih merasakan suasana kompetisi yang sesungguhnya sehingga tidak ada rasa minder saat berkompetisi nah ini juga kita eliminasi ya teman-teman karena ini menunjukkan kurangnya percaya diri pada diri kita nah maka yang tersisa adalah jawaban tadi yang B dan yang C kita cermati lagi soalnya maka disini kita tetap kita dapati kata kuncinya adalah bidang yang Anda sukai maka kalau kita menyukai bidang itu yang dilompakan maka kita harusnya pede percaya diri kecuali kalau bidang lain maka bisa saja kita harus mempelajari dari pengalaman rekan lain tetapi karena ini adalah bidang yang kita sukai maka lebih tepatnya adalah poin C kita mengikuti dengan melakukan persiapan sebaik mungkin dengan tekat akan mengeluarkan semua kemampuan saya nah disini perbedaannya tadi disini yang poin B tadi mempelajari pengalaman rekan kantor padahal ini adalah bidang yang kita sukai nah apabila pertanyaannya apabila pertanyaannya adalah bidang lain yang bukan kita sukai maka mungkin saja poin B ini paling tepat tetapi yang ditanyakan adalah bidang yang kita sukai maka yang paling betul yang paling besar poinnya adalah poin C ini begitu ya teman-teman ya karena ini menunjukkan percaya dirinya kita terhadap kemampuan kita baik lanjut saja ke soal berikutnya saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang kami dan harus diselesaikan dengan segera padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh saya akan A. meminta kontor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan B. segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaikinya C. menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera D. menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya E. menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini baik teman-teman semua mari kita analisis bersama jadi disini sedang ada kerusakan gitu ya nah, kata kuncinya kalau kita cermati disini adalah harus diselesaikan dengan segera berarti kita bisa mengeliminasi yang B kenapa? karena disini segera menyelesaikan pekerjaan saya artinya harus menunggu dulu padahal disini kasusnya harus diselesaikan dengan segera maka disini yang B kita eliminasi kemudian yang C penuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera ini juga kita eliminasi kenapa? karena bagaimana dengan pekerjaan kita sekarang disini disebutkan bahwasannya saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain artinya kita juga masih ada tanggung jawab pekerjaan bagaimana dengan pekerjaan yang sekarang kalau kita tinggalkan kan gitu jadi yang C juga kita eliminasi kemudian yang E kita baca yang E menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini nah ini juga sama saja kenapa? karena meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang saya kerjakan padahal kita juga bertanggung jawab pada pekerjaan kita saat itu artinya ini juga kita eliminasi menunjukkan kita meninggalkan tanggung jawab kita maka yang paling tepat adalah yang D menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya kenapa bukan A meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan karena posisi teman-teman disini yang ditanyakan adalah teknisi ya teknisi jadi orang yang memang betul-betul ahli di bidangnya dipercaya di bidang tersebut belum tentu kantor tahu mana orang yang berkompeten untuk itu untuk menyelesaikan tugas itu sedangkan kita sebagai teknisi adalah orang yang paling tahu kita sendiri yang paling tahu siapa teknisi yang bisa memperbaiki mesin tersebut sehingga yang paling tepat adalah poin D begitu teman-teman jika ada pertanyaan ataupun ada saran ataupun ada koreksi jadi teman-teman semua dari soal-soal yang tadi kita bahas bisa dicantumkan dalam kolom komentar kemudian jangan lupa subscribe supaya nanti teman-teman tidak tertinggal pembahasan soal-soal berikutnya semoga dilancarkan teman-teman dalam mempersiapkan ujian CPNS ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati